Intro Salam sejahtera Pres briefing minggu ini kami ingin menyampaikan rencana kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dan juga Bapak Presiden yang menurut rencana akan menghadiri pertemuan ASEAN Ministers Meeting dan juga ASEAN Summit yang akan dilaksanakan di Singapura ASEAN Ministers Meeting sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 April dan setelah itu dilanjutkan dengan ASEAN Summit pada tanggal 27-28 April Oleh karena itu hari ini ada bersama kami Bapak Direktur Politik Keamanan Polkamasean Bapak Chandra yang akan menyampaikan secara detail hal-hal apa saja yang akan menjadi perhatian dalam kedua pertemuan tersebut dan juga isu-isu apa yang akan diangkat oleh Indonesia sebagai latar belakang yang dapat kami sampaikan bahwa ASEAN tahun ini diketuai oleh Singapura seperti teman-teman ketahui dan tema yang diangkat oleh Singapura adalah Resilient and Innovative ASEAN pertemuan pertama ASEAN pertemuan pertama ASEAN pada tingkat Menteri dilakukan awal Februari lalu yaitu pertemuan retreat dan disitu sudah mulai men-set betung untuk pertemuan-pertemuan ASEAN selanjutnya tahun ini itu kami mohon kesediaan Pak Chandra untuk menyampaikan informasi mengenai yang tadi kami sampaikan berbagai kegiatan dan isu-isu apa saja yang akan menjadi perhatian baik Indonesia maupun ASEAN dalam pertemuan ASEAN Minusus meeting dan tingkat summit. Silahkan Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan sekalian tadi Pak Tata sudah menyinggung karena penyelenggaraan KTT ASEAN di Singapura rangkaian pertemuan KTT ke-32 ASEAN ini akan dilakukan mulai tanggal 27 hingga 28 April yang didahului oleh pertemuan tingkat wakil tetap ASEAN pada tanggal 25 kemudian SOM senior officer atau pejabat tinggi pada tanggal 26 dan tadi saya sampaikan pertemuan tingkat menteri pada tanggal 27 April tema tadi saya sampaikan oleh Pak Tata yaitu Building a Resilient and Innovative ASEAN pertemuan yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden pada rangkaian pertemuan ini adalah KTT tadi kami sampaikan sesi Pleno pada tanggal 27 dan KTT atau sesi Retreat pada tanggal 28 selanjutnya setelah sesi Retreat ASEAN akan dilakukan pertemuan atau KTT pengen sebut Indonesian Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT ya summit yang tahun ini diketuai oleh Thailand pertemuan pertemuan rangkaian pertemuan ini juga akan digunakan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan sekali lagi undangan kepada para pemimpin ASEAN untuk dapat menghadiri ASEAN Leaders Catering nanti di selas-sela atau pada rangkaian pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali bulan Oktober pertemuan ASEAN Leaders Catering nya sendiri akan disenggarakan pada tanggal 11 Oktober di Bali Kembali kepada pertemuan ASEAN pada sesi Pleno yang akan dibahas tentu adalah tema yang tadi telah disampaikan dan sementara sesi Retreat nya akan membahas mengenai kerjasama eksternal dan future direction atau langkah ke depan dan juga tentu mengenai isu-isu regional dan internasional beberapa hal yang akan didorong oleh Indonesia dan menjadi pelatihan pokok kita adalah terkait dengan kerjasama cyber security kemudian juga upaya kita mendorong untuk dalam kerangka ASEAN community building process untuk memajukan ASEAN Smart Cities Network yang juga merupakan program ASEAN dan ini sesuai dengan program Indonesia sendiri yang kita sebut dengan gerakan menuju 100 smart city intinya adalah untuk mendorong penggunaan teknologi untuk memajukan kota kemudian didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah untuk hasil yang optimal untuk masyarakat dan mewujudkan satu tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan terpercaya untuk itu maka ASEAN Smart Cities Network ini perlu didasarkan atas kebutuhan dan potensi serta kearifan lokal masing-masing kota beragentasi pada pelayanan publik mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah di tingkat nasional dan kawasan serta fokus tidak hanya pada proyek infrastruktur tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berinovasi sebagai aktor utama pembangunan saya sudah ditampaikan mengenai pentingnya kerjasama bidang keonggunaan cyber atau cyber security dan juga yang memuat pelindungan data pribadi di samping itu juga kita akan menekankan peran aktif kita di dalam mengembangkan kerangka kerjasama di kawasan Indo-Pasifik tentu hal lain yang akan kita dorong dan menjadi perhatian adalah mengenai penguatan kerjasama perlindungan buruh migran melalui implementasi ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dimana kita ketahui yang telah ditandatangani oleh para kepala negara ASEAN pada bulan November 2017 di Filipina dan sebagaimana biasa pada pertemuan ini juga akan dihasilkan beberapa dokumen pokok yang pertama adalah ASEAN Leaders' Vision for a Resilient and Innovative ASEAN kemudian ASEAN Leaders' Statement on Cyber Security Cooperation dan yang terakhir ini yang tadi saya sampaikan mengenai ASEAN Smart City Network dan bentuk konsep node on ASEAN Smart City Network kadangkali dapat kami sampaikan sedikit mengenai intisari dari dokumen dan mengenai Statement on Cyber Security Cooperation ini merupakan upaya ASEAN untuk memperluat kerjasama dalam bidang keamanan cyber atau cyber security melalui peningkatan kapasitas serta pengembangan kebijakan dan norma regional untuk menciptakan rules-based cyberspace kemudian beberapa elemen kerjasama dalam setiap ini mencakup peningkatan kapasitas seperti yang kami sampaikan tadi juga mengimplementasikan confidence building measure norma penggunaan ruang cyber secara bertanggung jawab oleh negara-negara di kawasan yang bersifat sukarela sementara konsep node mengenai ASEAN Smart City Network tadi ini merupakan juga upaya ASEAN untuk mencapai tujuan bersama dalam hal pembohonan kota yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan bantuan teknologi setiap negara anggota ASEAN diminta untuk mencalonkan dua atau tiga kota termasuk ibu kotanya dalam satu national representative dan chief smart city officers untuk bergabung dalam jejaring ini Indonesia telah mengajukan tiga kota tiga sebenarnya bukan hanya kota tapi juga konteks ini adalah provinsi ya DKI Jakarta satu kedua kota Makassar ketiga adalah Banyuwangi ini di konteks kita dalam konteks kita kementerian dalam negeri menjadi instansi penjuru untuk pengembangan smart city di Indonesia saya kira demikian secara garis besar apa yang akan kita lakukan nanti pada rangkaian KTT ASEAN di Singapura mulai dari tanggal 27 28 untuk KTT nya dan ikat menteri pada tanggal 27 nya sekian Pak Tata terima kasih terima kasih Pak Candra apabila teman-teman ada pertanyaan silakan seperti biasa mohon nama dengan variasinya mengenai apabila ingin menanya mengenai KTT ASEAN dan rangkaian pertemuan KTT ASEAN silakan atau isu lainnya terkait dengan ASEAN ya Riva akbar pak dari repotan 6.com tentang cyber security cooperation itu apakah cuma terbatas pada perlindungan data saja maksudnya ini kan baru menyusul skandal kembir channelnya tiba-tiba dan facebook kan tapi kan beberapa bulan terakhir ini kan kita juga lagi menghadapi narasi ekstremisme yang berkembang di dunia maya apakah itu nanti akan jadi masuk dalam konteks pembahasan atau tidak apakah nanti akan ada statement terlalu susus kan tentang hal itu dan kemudian nanti ini progresnya akan masuk ke ranah kalau kerjasama pendekatan hukumnya juga gak ada dalam bidang cyber security nya karena kan ini lintas batas juga kan jatuhnya untuk cyber security ini kan tidak terpaku dalam satu negara ke progresi pak terima kasih memang tidak terbatas pada saat personal data protection tadi saya sudah sampaikan bahwa ini menyangkut pengembangan kapasitas dan normal regional ya dan juga mengenai kegiatan-kegiatan lain atau kerjasama lain yang terkait dengan politik dan keamanan tentunya ada mengenai terrorisme transnational crime yang menggunakan apa namanya cyber space sebagai media namun mengingat tadi sudah disampaikan oleh akbar tadi mengenai apa insiden Facebook ya buat uangnya pengguna personal data kita pun memasukkan elemen perlunya semacam personal data protection di dalam lingkup kerjasama cyber security cooperation ini untuk dicatat berangkali sebenarnya di asa sudah ada mulai kerjasama di awal yang merujuk kepada framework on personal data protection di bawah perangkat kerjasama ke menteri-menteri telekomunikasi jadi kita tidak dari awal kita sudah ada beberapa langkah tersebut dan ini tentu menyangkut hal-hal tadi elemen yang saya sampaikan tidak terbatas pada personal data protection dan seperti yang saya sampaikan asa di the statement on cyber security cooperation ini akan menjadi salah satu dokumen pokok kita untuk mengembangkan lebih lanjut kerjasama cyber di kawasan Asia terima kasih terima kasih terima kasih perundingan selanjutnya jadi model lawnya sudah disepakati dan saya kira para pejabat di tiga hukum kita di menterian hukum dan ham kita akan menjadi penjuru dalam kerjasama ini tentu elemen-elemen pokoknya sudah ada di dalam model law yang akan kita bahas untuk menjadi satu teriti di ASEAN setelah disepakati statement tadi kemudian yang kedua mengenai upaya untuk mendorong betul memang setelah disepakatinya framework seusi framework tahun lalu dimana kita memainkan peranan penting disitu dimulai di Bali Februari 2017 perundingan untuk merumuskan seusi tadi mulai kemarin di Vietnam berdasarkan framework yang telah disepakati dan tentunya kita harapkan sesuai dengan kepentingan kita meskipun kita bukan China State tapi kita mendorong kita menjadi salah satu negara yang mendorong agar pengelolaan situasi keamanan di Laut Cina Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional dan juga dokumen yang telah disepakati dengan pihak-pihak terkait termasuk diantaranya adalah dokumen yang disebut Declaration of Conduct of Parties China Sea antara ASEAN dengan RRT yang akan menjadi salah satu dasar jadi framework COC jelas akan terus digulirkan dan KTD ini tentu akan memberikan arahan-arahan baik tingkat menteri maupun tingkat kepala negara untuk mempercepat dan dapat dilakukannya proses ini sesuai dengan hukum internasional terima kasih ada lagi enggak ada oke kalau begitu isu lain enggak ada oke terima kasih teman-teman sampai kita ketemu pada pertemuan persisian berikutnya minggu depan itu kan prosesnya memang ada sedang dibahas oleh MUI jadi memang mereka sedang mengatur rencana pertemuan mencocokkan jadwalnya mencocokkan isu yang akan dibahas jadi prosesnya masih berlanjut proses persiapan ke teman-teman masih berlanjut detailnya yang mengetahui persisian adalah di MUI kalau soal yang TKA mendiri dari Kemenru khususnya dari bagian konsuler ada sejamnya kerjasamanya dengan pahamnya dari bagian hiduprasi terus jawabannya video terakhir kan dikendari ya memang kan kalau terkait terkait dengan terkait dengan adanya warga negara asing yang di Indonesia meminta swaka politik itu memang kita memiliki satu unit di Tengku Pemukam Sarkas yang membahas yang mengatur masalah ini itu ada internetnya ada imigrasi ada kementerian dalam negeri ada Kemenru dan sebagainya itu mereka yang memonitor dan menginap lanjuti Tengku Pemukam UNHCR dan IOM jadi mekanismenya apabila memang ada warga negara asing yang meminta yang meminta swaka politik tentunya itu kita memproses mereka melalui UNHCR mereka yang memverifikasi apakah orang tersebut bisa mendapatkan hak tersebut kalau itu yang melakukan adalah imigrasi kalau ada warga negara asing yang datang yang datang ke sini dan mereka mendapatkan visa kunjungan itu tentunya akan melanggar mereka melakukan pekerjaan di situ Indonesia tentunya pihak imigrasi akan melakukan tindakan untuk memeriksa kesesuaian antara izin tinggal mereka dan apa yang mereka lakukan di sini dan apabila ditangkap ditahan akan datang di portasi seperti kalau dari campus hanya menyediakan izin tinggal saja tidak karena yang mengeluarkan izin tinggal itu adalah pihak imigrasi terima kasih terima kasih menyampaikan posisi mereka, dan Ibu Menteri Luarani kembali lagi menyampaikan posisi Indonesia. Yaitu seperti yang diketahui, bahwa pertama kita tentunya berhati dengan perkembangan yang ada di Suria. Yang kedua, Ibu Menteri Luarani kembali menegaskan bahwa kita mengecam dengan keras penggunaan senjata kimia oleh siapapun. Yang ketiga, Ibu Menteri menegaskan bahwa kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan memperhatikan aspek kemanusiaan khususnya pada perempuan dan anak-anak yang tetap menjadi prioritas. Dan yang berikutnya, Ibu Menteri meminta agar semua pihak menghormati hukum internasional, khususnya terkait dengan pihak PPP mengenai perdamaian dan kemenan. Dan yang terakhir, Ibu Menteri Luarani kembali lagi menekankan pentingnya agar proses perdamaian di Suria itu hanya bisa tercapai melalui perundingan damai. Dan kita mendorong kembali aja semua pihak mengambil langkah tersebut. Intinya pertemuannya hanya membahas, pun itu tidak berlangsung lama. Kondisi UND yang ada di Suria gimana? Ya, saat ini memang sejak tahun 2011 ya kalau tidak salah itu kita sudah melakukan repatriasi. Namun sampai saat ini masih ada sekitar 2.000 WNI. Sebagian besar yang masuk ke sana itu adalah secara tidak legal karena kita memang memiliki moratorium. Selama ini KBRI terus berusaha berkomunikasi dengan para WNI yang di sana untuk terus menginformasikan mereka apabila ada hal-hal yang emergency, yang darurat. Jadi sejak adanya kejadian, sebelum kemarin hari Sabtu, adanya pengembangan ke beberapa tempat, KBRI pun sudah terus intensif berkomunikasi dengan para WNI. Kita juga telah meminta kepada para WNI untuk memanfaatkan hotline yang ada baik-baik di KBRI Damaskus maupun di Kemul sendiri. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa kita juga telah mengeluarkan travel warning pada hari Sabtu agar terkait dengan untuk tidak berkucung ke Suria. Ada WNI yang di wilayah yang rentang beserang oleh Amerika? Seperti teman-teman dapat laporan kemarin dari para WNI untuk terbesar kan memang target dari bom itu adalah sangat spesifik. Dan itu adalah instalasi militer. Apa yang membuat mereka terus bertahan di sana sebenarnya? Apa sih Pak? Apa itu? WNI yang di sana itu alasan untuk bertahan di sana itu apa? Ya kita harus tanyakan kepada WNI-nya karena kita sudah minta mereka juga untuk keluar ke Indonesia. Kebanyakan mereka bekerja. Sebagai ada rumah tangga, PRT dan sebagainya. Pak Tata kalau keputusan nantinya Indonesia jadi ikut terima ajakan buat gabung jadi komitan sebut di OPCW itu akan ini ya? Atau sudah pasti akan ikut? Bukan terima ajakan. Jadi gini, OPCW itu memiliki Executive Council. Dan kita terpilih menjadi anggota Executive Council untuk periode 2018-2020 ya selama 2 tahun untuk mewakili Asia Pasifik dan kita akan mulai menuduki posisi itu pada bulan Mei ini. Jadi dia akan ikut turun juga untuk institutifnya? Executive Council itu adalah badan institutif di OPCW yang membahas berbagai isu terkait dengan masalah kemerempuan dan agrega-agrega di sana. Jadi bukan turun langsung melakukan institutifnya. Oke. Terima kasih.